Kita akan lanjutkan belajar tentang codeigniter Pada bagian yang ketiga ini Kita akan belajar untuk menghilangkan index.php Kita akan langsung ke folder Atau localhost latihan kita Di sini ada codeigniter Di sini Ketika kita membuat Atau menjalankan codeigniter Yang akan terbuka adalah Di sini adalah welcome.php Jadi sebetulnya di sini ada Welcome seperti ini Ini akan kita pelajari di materi-materi berikutnya Welcome Ini error Kalau kita akan tambahkan di dalam sini Index.php Kemudian slice Welcome Dia akan tampil seperti ini Yang kita inginkan adalah Index.php ini hilang Jadi kalau ini hilang Ini hilang, jadi seperti ini Yang kita butuhkan Jadi ini bagaimana supaya tidak error Kita akan coba cari Di sini ada URL Di user guide ini User guide ini dari sini Kita ketik URL Kemudian kita enter Di sini ada codeigniter URL Perintahnya di sini adalah Membuat file .htaccess Kemudian mengisinya dengan ini Kita akan coba langsung ke Code editornya Kita open folder Kita ambil folder codeigniter ini Kita select folder Di dalam sini Kita akan ketemu dengan System Kemudian index.php Dalam sistem ini ada file .htaccess Kita klik kanan copy Kemudian kita taruh di luarnya Kita paste Di sini Di dalam sini Jadi nanti kalau kita taruh Seperti ini Ini akan ada Application system .htaccess Dan index.php Kita langsung ke .htaccess Di sini Ini kita hapus Kita hapus saja Di sini Ini kita hapus Delete Kemudian Kita isi dengan ini Kita klik kanan Copy Klik kanan lagi Pastel di dalam sini Kalau sudah Kita file Kemudian save Kita coba Yang di sini Kita refresh Nah ini error Kalau error seperti ini Kita butuh Satu baris ini lagi Copy Kita taruh Di bawahnya Kemudian ini Ini nama dari Foldernya Folder yang kita gunakan Adalah Coding Niter Yang dibuat Coding Niter Kalau Anda membuat Folder yang lain Silahkan sesuaikan Dengan nama Folder Anda Ini Coding Niter Jadi nanti Di dalam sini Kita akan buat Coding Niter Jangan lupa Hurufnya kecil semua Oke Coding Niter Walaupun Di sini Saya membuat C-nya besar Tapi kalau Dalam sini Dia kecil semua Ini kecil semua Kemudian saya file Save Kita coba Jalan lagi Di sini Coba refresh Ini bisa Jadi sekarang Sudah tidak ada Index lagi Kita tidak ada Index lagi Sudah bisa Jalan Oke Itu materi Untuk Menghilangkan Index .php Kita akan lanjutkan Ke materi berikutnya Masih tentang Coding Niter Dari Computergate.com Terima kasih Terima kasih